Intro BSCS Semarang tampaknya mulai lempar kode siap bersaing di pepan atas kelas main akhir Liga 1 Terbaru, BSCS Semarang Yoyok Sukawi ungkap target yang dibebankan kepada pemain Mahesha Jenar di Liga 1 Selain ungkap target di Liga 1, BSCS Semarang Yoyok Sukawi juga melontarkan pujian kepada sekuat Mahesha Jenar musim ini BSCS Semarang Yoyok Sukawi terang-terangan memuji kualitas pemain Mahesha Jenar di Liga 1 mendatang Diakuinya, kualitas pemain BSCS Semarang di Liga 1 mendatang merata Terutama pemain asing BSCS Semarang di Liga 1 mendatang Kualitasnya dipuji oleh BSCS Semarang Yoyok Sukawi Kata BSCS Semarang Yoyok Sukawi, Taisei Marukawa CS bukanlah pemain kemarin sore Tetapi, kata BSCS Semarang Yoyok Sukawi, pemain Mahesha Jenar memiliki kualitas Target hingga pujian BSCS Semarang Yoyok Sukawi itu disampaikan saat penandatanganan kerjasama dengan sponsor Mahesha Jenar Sekedar diketahui, kick-off Liga 1 akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang Yamaha Mataram Sakti merupakan sponsor pertama yang menandatangani perpanjangan kontrak untuk musim 2023-2024 Kata Yoyok Sukawi, usai penandatangan kerjasama sponsor pada Sabtu 17 Juni 2023 siang Dari pihak Mataram Sakti turut hadir owner Sigit Santoso dan direktur marketing BW Handoyo Ada pun dari BSCS turut hadir beberapa pemain Semisal, Septian David Maulana, Alfie Andrade Wangga, Taisei Marukawa, Lutfi Kamal, hingga Galif Raitas Dukungan Yamaha Mataram Sakti luar biasa Ini membuat kami makin percaya diri untuk menatap musim depan, kata Yoyok Sukawi Ini juga mempertegas brand asli kota Semarang dan juga brand internasional mendukung BSCS, jelasnya Menatap Liga 1 musim 2023-2024, Yoyok menegaskan Tim Masajiner menargetkan finish di posisi 4 dalam regular series Finish di posisi tersebut menjadikan tim Masajiner lolos ke championship series untuk mengejar gelar juara Target kita 2023-2024 ini kami infinis di 4 besar Kenapa? Karena agar kami bisa lolos ke championship series dan bisa bersaing meraih gelar juara, katanya Keseriusan PSIS untuk mengejar posisi papan atas pada musim ini Dengan mendatangkan cukup banyak pemain berlebar tim Nas, semisal Gian Jula dan Haikal Al-Hafis Kita ingin meningkatkan kualitas dan menambah kedeleman sekuat Tahun ini, kualitas kita lebih merata Tahun lalu, kita target pembinaan sehingga banyak pemain muda Musim ini, kita lepas banyak pemain pelapis demi target prestasi Mudah-mudahan akan lebih baik dari tahun lalu, katanya Di sisi lain, PSIS juga memastikan akan diperkuat 6 pemain asing musim depan Antara lain, Carlos Fortes, Vitinho, Taishima Rukawa, Lucas Gama, Bau Bakari Diara, dan Gali Freitas Kita tahun ini punya 6 pemain asing Mereka ini bukan pemain kemarin sore, tetapi punya kualitas Kata Yojo Sukawi